Intro Selamat datang di podcast orang kita Kita semua tentu saja masih diselimuti duka Berpulangnya Bapak Gembala Utama kita Bapak Uskup Tercinta, Uskup Agung Ende Monsignor Vincentius Sensi Potokota Yang berpulang pada hari Minggu 19 November 2023 Pukul 18.21 waktu Indonesia Barat Di Rumah Sakit Sin Karolus, Jakarta Sama-sama telah kita ikuti seluruh rangkaian Doa di Rumah Duka Karolus Misa Requiem di Gereja Katedral Jakarta Perjalanan menuju Kupang Misa Requiem di Gereja Penfui Kupang Yang dipimpin oleh Monsignor Petrus Turang Dilanjutkan dengan keberangkatan jenasa Al-Mahrum Monsignor Sensi ke Ende Disambut dengan duka cita yang luar biasa di Bandara Hasan Arubusman Ende Ribuan warga Ende dan sekitarnya datang dengan berjalan kaki Mengiringi peti jenasa Monsignor Dari Bandara menuju ke Gereja Katedral Ende Rangkaian demi rangkaian Misa Requiem hingga pada akhirnya Bapak Uskup Diberangkatkan ke Peristirahatan terakhir Di Istana Kuskupan Dona Semua kita ikuti dengan saksama melalui podcast orang kita Dalam suasana itu Kami podcast orang kita hadirkan Perbincangan khusus Dengan Romo Safri Tonda Seorang ekonom Bendahara Kuskupan Agung Ende Yang pada hari-hari terakhir Mendampingi Bapak Uskup Bapak Monsignor Sensi Di Karolus Bahkan sebelum itu Sejak Beliau dirawat untuk pertama kalinya Di rumah sakit Elisabeth Semarang Kita tergabung dengan Romo Safri melalui Zoom Selamat sore Romo Safri Kakak Selamat sore Adul senang Siap Dalam suasana duka Kita benar-benar kemarin kami Salut dengan seluruh persiapan Keuskupan Pastor Yang pada akhirnya di Malam keempat Hari Senin kemarin Sudah menyelenggarakan Misah kebangkitan Dipimpin oleh Romo Daslan Selaku Administrator Keuskupan yang telah ditunjuk Bagaimana situasi Keuskupan Agung Ende Hari-hari ini Kaka Romo Safri Ya suasananya Berbeda Tentunya berbeda Ketika Ada bersama dengan Bapak Uskup kemarin Dengan situasi sekarang Setelah Bapak Uskup Mendahului Kita semua menghadap Tuhan Ya ada Semacam Kehilangan nyata yang Dialami Di sini Nah biasanya Bapak selalu ada Bersama dengan Kami di Keuskupan Di komunitas Keuskupan Saat-saat makan Bersama Lalu Kemudian Saat-saat Kumpul-kumpul Duduk-duduk Bersama Bercerita Lalu Kita mengetahui Kami mengetahui Dengan baik Bagaimana Aktivitas Bapak Setiap hari Baik di tempat Kerjanya Maupun ketika dia Sering-sering Datang menyapa kami Di tempat kerja kami Masing-masing Itu yang kami alami Biasanya Seperti itu Tapi ketika Bapak Sudah tidak ada Ini Kami betul Dalam hari-hari ini Memang Rasa sekali itu Kehilangan yang Sangat besar Ketika di tempat duduk Bapak sudah Tidak ada Seperti di kamar makan Misalnya contoh Sederhana Atau di tempat Dimana Kami bisa melihat Bapak Jalan-jalan Atau Olahraga sore Misalnya Yang biasa Bapak Jalani Tidak ada Sekarang Tidak terlihat Lagi Seperti itu Sosoknya Ya Lalu Ini figur yang Luar biasa Untuk kami semua Seorang Ya kami merasa sebagai Seorang Bapak yang baik sekali Bersama dengan kami disini yang Selalu memberikan perhatian yang baik Pada kami Juga termasuk pada para imam Semuanya Juga pada seluruh Umat Ada banyak sekali cerita-cerita dalam Kebersamaan dengan Bapak Yang itu menjadi Kenangan Terindah bagi Kami semua Dan juga pesan-pesan yang baik Untuk kami Baik untuk komunitas kami Maupun untuk kami Sebagai Imam Maupun juga untuk Kepentingan-kepentingan Karya pastoral di Keusupan Agung Ende Intinya berbedalah Suasana ketika ada bersama Dengan Bapak Dan Ketika saat ini Bapak sudah Mendahului kami Menghadap Tuhan Ya Itu yang Suasana saat ini Mau dikatakan ada Rasa sepilah Walaupun kami ada bersama Mungkin ini situasi-situasi Hari-hari ini Kami ikut merasakan Kesedihan itu Kakak Romo Jadi Bahkan kami yang Di diaspora saja Di Jakarta Karena Benar-benar kami pun Benar-benar Di sini ya Kami merantau Kami benar-benar Uskup kami itu ada dua Uskup Agung Ende Dan Uskup di Jakarta ini Jadi Kami merasa bahwa Ada satu yang hilang Ada Uskup yang Secara iman katolik Kami yakini Itu pergi Meninggalkan kita Artinya Suasana duka itu Kami bayangkan Pasti benar-benar Kerasa di sekitaran Keuskupan Ya Betul Itu yang Suasana yang kami alami Saat ini Ya Baik Romo Kita lanjutkan Percakapan kita Di komunitas Di rumah Keuskupan ini Ada berapa orang Pastor Romo Boleh cerita Kami ada Kami ada saat ini Ada 12 imam Dengan Satu Frater Ada beberapa Imam Senior Yang Selama ini tinggal Bersama dengan kami Di Keuskupan ini Itu Dan juga Ada beberapa Ya Karyawan Karyawati Yang sehari-harian Membantu kami Di rumah Keuskupan ini Baik Romo Romo Bergabung Menjadi Apa Ekonom Atau Bendahara Di Keuskupan Agung Endes Sejak Tahun 2010 Artinya Sejak Hampir 2 atau 3 tahun Sejak Beliau Menjadi Uskup Agung Endes Bagaimana Ceritanya Dulu Ketika Romo Safri Bergabung Menjadi Bagian Dari Tim Utama Bapak Uskup Nanti Baru Kita Cerita Tentang Suasana Hari-hari Terakhir Beliau Ya Sebelumnya Itu memang Sebelum Tahun 2010 Itu Itu Saya secara Pribadi Sudah Diminta Untuk Mempersiapkan Diri Untuk Menjalani Tugas Ini Menggantikan Pendahulu Saya Sebelumnya Sebelum-sebelumnya Saya Diminta Untuk Menjalani Persiapan Itu Dengan Mengikuti Kursus Kursus Di Bagian Administrasi Keuangan Lalu Setelah Itu Pada Masa Itu Sebelum-sebelumnya Masih ada Romo Pendahulu Di Sini Lalu Pada Tahun 2010 Itu Lalu Saya Mendapatkan SK Untuk Untuk Menjalani Tugas Tugas Ini Sebagai Ekonom Ya Dan Syukurlah Bahwa sudah Berjalan Sekian Tahun Bersama Dengan Bapak Di Sini Dan Ada Banyak Hal Yang saya Dapatkan Dari Bapak Dengan Pendekatan-pendekatannya Sebagai Seorang Bapak Yang Selalu Menguatkan Saya Dan Juga Imam-imam Lain Yang berkarya Bersama Dengan Bapak Di Sini Bapak Selalu Memberikan Kesempatan-kesempatan Bagi Kami Semua Untuk Bisa Menjalani Tugas Kami Dengan Dengan Baik Memberi Ruang Kepada Kami Semua Untuk Berpikir Berbuat Intinya Bapak Selalu Memberikan Motivasi Kepada Kami Semua Untuk Selalu Berusaha Memberikan Yang Terbaik Dari Kami Untuk Membantu Bapak Usuf Dalam Menjalani Karya Pastralnya Di Keuskupan Agung Enda ini Dari 13 tahun Sudah Kakak Romo Safri Berada Didekat Monsinyur Sinsi Mengawal Memastikan Secara Keuangan Keuskupan Berjalan Dengan Baik Dan Seterusnya Dan Seterusnya Bagaimana Romo Safri Melihat Secara Umum Sosok Pribadi Monsinyur Dalam 13 tahun Secara Dekat Mengenal Beliau Dia Seorang Bapak Yang Baik Sekali Selalu Memberikan Perhatian Baik Tidak Hanya Untuk Kami Di Komunitas Tetapi Untuk Imam Iman Lain Sebagai Sebuah Persekutuan Kebersamaan Lalu Juga Untuk Umat Perhatian Itu Nampak Terasa Sekali Bahwa Ketika Selalu Pada Waktunya Bapak Selalu Bertanya Tentang Keadaan Keadaan Imam Imam Kalau Misalnya Dalam Waktu Tertentu Bapak Tidak Sempat Berkontak Dengan Imam Imam Dia Selalu Bertanya Tentang Keadaan Imam Imam Itu Sendiri Nah Dan juga Dia seorang Bapak Yang Sabar Tentang Hati Juga Terangnya Dan Bijaksana Setiap Tindakannya Yang Diputuskan Dibuatnya Dengan Segala Konsekuensinya Tentunya Bapak Selalu Membuatnya Itu Dengan Pertimbangan Pertimbangan Yang matang Seperti Itu Lalu Kemudian Dia Terbuka Sekali Untuk Menerima Siapa Seja Lalu Selalu Berusaha Untuk Merangkul Siapa Seja Secara Khusus Imam Baik Imam Yang Menjalani Tugasnya Dengan Baik Maupun Ada Imam Imam Yang Mungkin Dalam Tanda Petik Ada Mengalami Tentangan Dan Kesulitan Dalam Perjalanan Panggilan Mereka Itu Jadi Benar-benar Beliau adalah Benar-benar Pastor bonus Gemala yang baik Ya Itu yang kami Alami Sendiri Kami mengenal Lebih dekat Bapak ini Dia Kalau ada Sesuatu Dia selalu Dengan caranya Untuk Memanggil Kami Untuk Selalu Bertanya Lalu Kemudian Membantu Kami Untuk Kalaupun Ada persoalan Persoalan Yang kami Hadapi Dia selalu Memberikan Jalan Keluar Tuntunan Untuk Kami Semua Lalu Sejauh ini Saya tidak Pernah Mengalami Bahwa Bapak Itu Marah Pada Kami Ya Tidak Pernah Dia Dengan Pendekatan Seorang Bapak Dia Selalu Berusaha Untuk Memahami Kami Dan Mengarahkan Kami Untuk Supaya Selalu Berusaha Menjalani Tugas-tugas Kami Itu Dengan Baik Sesuai Dengan Konsep Dan Pikirannya Itu Ya Itu yang Saya Kenal Bapak Uskup Selama Ini Dia orang Yang Tangguh Tangguh Sekali Itu Dalam Menghadapi Berbagai Tantangan Yang Hadapi Itu Lalu Kemudian Dia Juga Seorang Yang Selalu Memberikan Harapan Dan Optimisme Semangat Pada Kami Selalu Mendorong Kami Untuk Selalu Menggunakan Segala Apa Yang Kami Miliki Untuk Kebaikan Bersama Untuk Uskup Ini Ya Itu Baik Kami Juga Dengar Bapak Uskup Ini Luar Biasa Perhatian Terhadap Para Pastornya Sehingga Pastornya Mengalami Pergumulan Batin Dalam Jurninya Dalam Perjalanan Imamatnya Itu Selalu Beliau Kuatkan Itu Benar-benar Romo Safri Rasakan Dalam 13 tahun Terakhir Bersama Didekat Beliau Ya Betul Saya Alami Sendiri Bahkan Bapak Selalu Berusaha Untuk Mendekati Mereka Dengan Cara Bapak Uskup Untuk Menjumpai Mereka Untuk Mengenal Lebih Dalam Tentang Mereka Dan juga Tentang Pergumulan Pergumulan Yang mereka Hadapi Dan Bapak Selalu Yang utama Dari Bapak Itu Ya Imamat Itu Yang paling Utama Dia Selalu Berusaha Supaya Imam-imam Yang dalam Pergumulan Itu Tetap Konsen Pada Panggilan Pilihan Itu Imamat Itu sendiri Ya Kami bahkan Sempat Melihat Ada Satu dua Pastor Yang mengalami Pergumulan Ketika dipanggil Oleh Beliau Salah 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 Cara Yang Beliau Pernah Lakukan Misalnya Mengirimkan Pastor Tersebut Untuk Merefleksikan Diri Melakukan Retret Pribadi Ke Cika Nyere Di Karmel Di Jakarta Misalnya Itu Hal-hal Yang Dilakukan Beliau Agar Pastor Tadi Kembali Menemukan Semangat Imamatnya Ya Betul Betul Ya Itu Salah Satu Pendekatannya Cara Bapak Uskup Untuk Bisa Membantu Pastor Tersebut Ya Baik Romo Kita Beralih Pertama Ketika Pasti Kaget Romo Safri Bapak Uskup Jatuh Sakit Di Sekitar November 2022 Satu Tahun Yang Lalu Bagaimana Mula-Mula Cerita Beliau Kemudian Harus Kemudian Dilarikan Atau Diterbangkan Ke Semarang Memang Kemudian Kita Juga Kaget Tentang Informasi Yang Terkait Dengan Penyakit Yang Diderita Oleh Bapak Uskup Dan Harus Dilakukan Dengan Tindakan Itu Sebelum-sebelumnya Memang Bapak Uskup Sudah Mengalami Itu Dan Oleh Tim Medi Sendiri Pernah Diinformasikan Tentang Gejala-gejala Yang Bapak Uskup Alami Lalu pada Desember Itulah Yang 2022 Itu Baru Bapak Uskup Semarang Disana Ketika Dijalani Pemeriksaan Lalu Ditemukan Itu Penyakit Yang Diderita Oleh Bapak Uskup Lalu Kemudian Disana Ditangani Secara Serius Awalnya Di Singapura Eh sorry Di Semarang Seperti itu Ya Sebelum-sebelumnya Tidak Diketahui Bahwa Memang Agak Kaget Juga Mengetahui Penyakit Yang Diderita Oleh Bapak Uskup Dengan Jenis Penyakit Itu Seperti Yang Kemarin Disampaikan Di Saat Perayaan Ekaristia Ribayat Hidup Lalu Di Akhir Ribayat Itu Disampaikan Penyakit Yang Diderita Oleh Bapak Uskup Memang Tidak Disangka Sebelumnya Seperti Itu Jadi Kemudian Ke Semarang Romo Safri Mendampingi Beliau Ke Semarang Semarang Pada Awalnya Itu Oleh Ada Romo Di Romo Evania Yang Menemani Lalu Kemudian Saya Menemani Bapak Uskup Di Minggu Minggu Terakhir Minggu Terakhir Sebelum Bapak Uskup Ke Singapura Ya Jadi Luar biasa Yang Bapak Uskup Ketika Dari November Sampai April Kalau tidak Salah Di Semarang Ya November Sampai Dengan April Sampai April Kemudian Itu Beliau Balik ke ND Kendona Di Bulan Mei Setelah Itu Bapak Uskup Langsung Dari Semarang Lalu Ke Singapura Langsung Singapura Langsung Ke Singapura Di Singapura Beberapa Lama Di Singapura Beberapa Minggu Di sana Lalu Setelah itu Bapak Uskup Kembali Lagi Ke Donah Lalu Kemudian Ke Singapura Lagi Untuk Yang Kedua Kalinya Setelah itu Baru Bapak Uskup Kembali Lagi Ke Donah Itu Sampai Dengan Tanggal 17 Oktober Kemarin Itu Baru Bapak Uskup Ke Singapura Lus Jadi Sebelum 17 Oktober Ke Singapura Lus Bapak Uskup Kami Dengar Memimpin Misa Terakhir Beliau Memimpin Misa Bersama Unio Di Peruki MBC Berjawa Betul Mimpin Misa Pembukaan Lalu Kemudian Misa Penutup Lalu Bapak Uskup Zio Masih Mengikuti Acara Pertemuan Itu Di Kematabor Mataloko Juga Sebelum Sebelum Bapak Masih Melayani Beberapa Peruki Untuk Pelayanan Sakramen Krisma Lalu Kemudian Pemberkatan Pembangunan Gereja Baru Di Salah Satu Kuasi Kampuk Bekah Namanya Di sana Setelah Itu Bapak Masih Mengikuti Perayan Perayan Sukuran Bersama Dengan Imam Yang Merayakan Perak Imamat Mereka Setelah Itu Dari Unindo Masih Melayani Perayan Ekaristi Di Salah Satu Asrama Di Persul Sebelum Bapak Harus Diminta Untuk Istirahat Artinya Tanda Kecintaan Beliau Terhadap Umatnya Itu Sampai Beliau Belum Belum Pulih Benar Kesehatannya Tapi Sudah Benar-benar Merelakan Waktunya Untuk Umatnya Ya Betul Itu Yang Dirasakan Betul Yang Kami Lihat Juga Betapa Bapak Punya Semangat Untuk Melayani Umat Itu Tinggi Sekali Dan Ada Mau Ada Bersama Dengan Umat Itu Terasa Sekali Maka Walaupun Dalam Keadaan Bapak Sendiri Yang Dalam Tanda Petik Tidak Baik-baik Tetapi Bapak Tetap Masih Mau Melayani Umat Bahkan Harus Berjalan Sekian Jauh Itu Dengan Kendara Balodeng Kendaran Tetapi Dengan Kondisi Seperti Itu Memang Ya Itu Salah Satu Hal Yang Bisa Kami Pelajari Dari Bapak Soal Semangat Pelayanannya Ini Cintanya Kepada Umat Besar Sekali Artinya Beliau Tidak Menyerah Pada Rasa Sakitnya Kalau Kita Lihat Di Video-video Terakhir Romo Kaka Romo Beliau Apa Menghadapi Berkotba Bertemu Umat Bahkan Meminta Umat Tetap Tersenyum Semangat Padahal Beliau Sendiri Sedang Menahan Sakit Yang Luar Biasa Ya Betul Betul Ya Lalu Tanggal 17 Oktober Para Dokter Medis Berang Bapak Uskup Stop Bapak Uskup Harus Segera Dirawat Atau Istirahatlah Ke Singkar Ulus Jakarta Ya Betul Itu Sebelum Tanggal 17 Oktober Bapak Uskup Masih Beberapa Hari Di Kuskupan Di rumah Kuskupan Dan Itu Memang Kondisi Bapak Agak Menurun Sekali Saat Itu Kemudian Masih Disempat Ditolong Oleh Tim Medis Sehingga Ketika Untuk Memberikan Sekalian Supaya Beri Kepuatan Pada Bapak Sehingga Kemudian Ketika Tim Medis Mengatakan Bahwa Bapak Bisa Berangkat Lalu Saat itu Juga Bapak Lalu Diantar Ke Sin Kerulus Seperti Itu Kakak Romo Safri Mendampingi Tanggal 17 Oktober Itu Ya Tanggal 17 Oktober Saya bersama Dengan Bapak Dengan Seorang Perawat Kami Menuju Ke Sin Kerulus Jakarta Lalu Penerbangannya Dari Inde Inde Ke Labuan Bajo Sekitar 50-an Menit Lalu Kemudian Dari Labuan Bajo Menuju Ke Jakarta Kurang lebih 2 jam Sampai Di Jakarta Lalu Bapak Sukur Di Jakarta Sudah Dijemput Oleh Suster Suster Dari Sin Kerulus Yang Menjemput Bapak Usk Bendara Setelah itu Sejak itu Benar-benar Di Sin Kerulus Ya Betul Sejak itu Tanggal 17 Sampai Tanggal 19 November Beliau Mengembuskan Nafas Untuk Terakhir Kalinya Ya Betul Ya Keinginan Bapak Kuat Sekali Kerinduan Bapak Untuk Mau Kembali Sembuh Ya Lalu Kemudian Yang Ke Dede Ke Karolus Itu Dengan Maksud Bahwa Supaya Bapak Bisa Menstabilkan Keadaannya Dia Lalu Ke Karolus Bapak 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 Punya Kerinduan Besar Sekali Untuk Sembuh Itu yang Menguatkan Bapak Sendiri Dalam Situasi Seperti Itu Ya Walaupun Memang Dalam Perjalanan Juga Kelihatan Bapak Begitu Berjuang Untuk Bertahan Di Atas Pesawat Itu Lalu Kemudian Bisa Sampai Di Sin Karolus Kalau Dari Kondisi Bapak Sendiri Boleh Dikatakan Bapak Kuat Sekali Dalam Keadaan Seperti Itu Dan Bisa Bertahan Sampai Di Karolus Itu Ya Kami Dapat Kabar Bahwa Beliau Di Sin Karolus Tapi Kemudian Dilarang Atau Tidak Boleh Menjenguk Dulu Atau Melihat Beliau Menjenguk Beliau Jadi Memang Umat-umat Di Diaspora Yang ada Di Jakarta Memang Sebenarnya Sangat ingin Melihat Beliau Atau Menjenguk Beliau Tapi Memang Tidak Diperbolehkan Betul Kondisi Awal-awal Bapak Uskup Itu Memang Oleh Arahan Tim Medis Seperti Itu Juga Bapak Biar Bapak Lebih Tenang Sehingga Kesempatan Juga Bapak Menyampaikan Itu Biar Bapak Bisa Lebih Banyak Waktu Untuk Istirahat Hanya Pada Kesempatan Kesempatan Akhir Sesuai Dengan Arahan Medis Ketika Sudah Pada Tahapan Dimana Bapak Mesti Didampingi Dikuatkan Maka Diberi Kesempatan Untuk Supaya Yang Mau Keluarga Dan Lain Umat Yang Mau Kunjungi Bapak Bisa Saat Itu Bisa Datang Bertemu Dengan Bapak Mendoakan Bapak Menghibur Bapak Walaupun Bapak Komunikasinya Saat Itu Sudah Tidak Bisa Berjalan Dengan Baik Itu Di Satu Minggu Terakhir Atau Hanya Dua Tiga Hari Terakhir Sebelum 19 Hormat Itu Beberapa Hari Terakhir Ya Itu Setelah Bapak Dari ICU Dipindahkan Ke Ruang Perawatan Disitu Diberi Kesempatan Untuk Itu Untuk Keluarga Dan Umat Biarawan Biarawati Juga Untuk Menguatkan Bapak Dengan Doa-doa Semacam Begitu Jadi Memang Hari-hari Terakhir Itu Bapak Yang Bapak Di Ya Memperoleh Kekuatan Kekuatan Itu Termasuk Dari Kunjungan Dari Ketua KWI Monsinyur Antonius Bunyamin Di Hari-hari Terakhir Itu Ya Betul Monsinyur Bunyamin Juga Dengan Beberapa Uskup Datang Untuk Mengunjungi Bapak Hampir Semua Uskup Karena Persis Pada Saat Itu Juga Ada Pertemuan KWI Di Jakarta Jadi Setelah Pertemuan Itu Para Uskup Bisa Mengunjungi Bapak Uskup Sebelum Sebelumnya Pada Hari-hari Awal Bapak Uskup Di Sin Karolus Itu Juga Bapak Kardinal Juga Sempat Mengunjungi Sempatan Lalu Beberapa Kalilah Bapak Kardinal Bisa Mengunjungi Bapak Uskup Lalu Juga Bapak Duta Juga Nonsio Juga Sempat Mengunjungi Bapak Uskup Ya Ya Bapak Uskup Perolek Apa Apa ya Kunjungan Dari Berbagai Kalangan Mulai Dari Nonsius Lalu Kemudian Dari Kardinal Lalu Kemudian Para Uskup Lalu Keluarga Dan Umat Yang ada Di Di Jakarta Di Sepora Yang ada Di Jakarta Ya Dan Kemudian Memang Kaya tidak bisa Mengelak Beliau Mengembuskan Napas Terakhir Di 19 November Di Sore Sore Hari lah Menjelang Malam Di Pukul 18 21 Ya Ya Betul Betul Dan Seketika itu Belas Informasinya Satu Indonesia Bahkan Satu dunia Tau Monsinyur Telah Berpulang Ya Betul Betul Dan Warga Diaspora Jakarta Berduyun Datang ke Karolus Saat itu Betul Itu setelah Setelah Bapak Uskup Dipindahkan Setelah Disiapkan Semuanya Dimandikan Dan lain-lain Itu Umat sudah Begitu banyak Yang ada Di rumah duka Saat itu Awalnya Bapak Uskup Disemayamkan Di rumah duka Di Sin Karolus Ya Setelah itu Baru di Kesokan harinya Lalu ke Apa Katedral Jakarta Katedral Untuk disemayamkan Disana Sepanjang hari Disana Itu Begitu banyak Umat yang datang Melayat Bapak Uskup Disana Lalu kemudian Sampai dengan Mengikuti Perayaan Ekaristi Pada jam 6 Disana Ya Kami juga hadir Di Misari Kuem Pukul 6 sore itu Sampai malam Luar biasa Masyarakat Flubamora Yang hadir Gereja Penuh Sesak Sampai di Plaza Marianya Katedral Di luar Di depan Itu Semua Terisi Luar biasa Kecintaan Warga Flubamora Mungkin Khususnya Warga Khuskupan Agung Ende Yang ada Di diaspora Terhadap Gembalanya Bagaimana Romo Safri Melihat Menurut saya Ini fenomena Bahkan Sampai Bapak KW Ketua KW Ini Sekarang Bapak Uskupan Meninggal Di Khuskupan Sendiri Saking Banyaknya Umat Yang Hadir Ya Itu Sebagian Besar Itu Yang Kita Lihat Yang Hadir Di Baik Di Apa Di Rumah Duka Maupun Di Apalagi Di Katedral Itu Sebagian Besar Masyarakat Umat Dari Flubamora Ya Seperti Itu Jadi Seperti Di Khuskupan Sendirilah Memang Itu Dirasakan Seperti Begitu Lalu Juga Situ Kita Melihat Bapak Uskup Memang Selain Umat Mencintai Bapak Uskup Tapi Juga Karisma Yang Dimiliki Bapak Uskup Sebagai Gembala Itu Sehingga Menarik Sekian Banyak Untuk Orang Memberikan Perhatian Dukungan Buat Bapak Uskup Dukungan Itu Selain Doa Tentu Kehadiran Saat-saat Seperti Begitu Tetapi Juga Keterlibatan Sejak Dari Berita Sejak Dari Rumah Sakit Di Rumah Duka Itu Banyak Orang Semuanya Terlibat Dengan Cara Mereka Masih-masih Untuk Memperlancar Semuanya Itu Bahkan Sampai Untuk Perjalanan Tidak Hanya Di Alam Di Jakarta Tapi Di Kupang Apalagi Di Endai Ini Sendiri Itu Saya Melihat Bahwa Itu Satu Yang Istimewa Yang Dimiliki Bapak Uskup Saya Menemukan Satu Karisma Yang Besar Yang Dimiliki Bapak Uskup Menarik Banyak Orang Untuk Memberikan Perhatian Dan Dukungan Buat Bapak Itu sendiri Tadi Kakak Romo Sampaikan Karisma Seorang Pemimpin Itu Benar-benar Ada Pada Monsignor Kami Warga Diaspora Di Jakarta Benar-benar Merasakan Beliau Gembala Kami Beliau Cukup Sering Memimpin Misa-misa Besar Yang Ada Di Jakarta Beberapa Kali Di Taman Mini Beliau Pimpin Misa Berkaitan Dengan Festival Reba Beberapa Acara-acara Berkaitan Dengan Nusa Tenggara Timur Beliau Berkenan Memimpin Misa Dan Itu Benar-benar Dirasakan Kehadiran Beliau Sebagai Gembala Utama Tadi Ya Sosok Bapak Uskupnya Orang Yang Terbuka Sekali Untuk Menerima Setiap Permintaannya Apalagi Untuk Kehadiran Dia Untuk Selalu Berusaha Untuk Hadir Entah Untuk Memimpin Perayaan Ekaristi Itu Maupun Sebagai Imam Yang Turut Hadir Sosok Yang Hadir Saat Perayaan Ekaristi Itu Sehingga Selalu Saja Kalau ada Jadwal Ada Permintaan Bapak Uskup selalu Berusaha Untuk Memenuhi Itu Kecuali Kalau Misalnya Ada Tabrakan Tabrakan Dengan Kegiatan Kegiatan Lainnya Mungkin Kena Keterbukaan Bapak Uskup Seperti Itulah Yang Kemudian Umat Banyak Orang Pun Merasa Merasa Kehadiran Bapak Uskup Benar Memberikan Apa Ya Kalau Mau Dalam Membawa Berkat Untuk Mereka Itu Yang Di Alhamdulillah Seperti Itu Betul Sekali Romo Jan Kemudian Itu Berlanjut Sampai Kepang Kepang Juga Luar Biasa Disambut Sejak Dari Bandara Menuju Ke Gereja Penfui Bahkan Balik Dari Penfui Menuju Bandara Umat Tumpar Ruah Ya Betul Itu Memang Tidak Disangka Ternyata Diatur Sedemikian Artinya Akhirnya Akhirnya Bapak 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 Usu Punya Ada Dapat Kesempatan Lalu Kemudian Bisa Merayakan Perayaan Ekaristi Bersama Dengan Umat Di Penfui Yang Dipimpin Langsung Oleh Monsenyor Petrus Turan Ya Awalnya Itu kan Waktunya Kini Setelah Pesawat Tiba Dari Jakarta Sekitar Jam Lima Begitu Lalu Kemudian Jam Enam Lalu Terus Berangkat Ke KND Tetapi Ternyata Ada Kesempatan Mana Jam Sepuluh Dulu Itu juga Ada Pesawat Yang KND Jadi Ya Ada Jedah Waktulah Sehingga Jedah Waktu Itulah Kemudian Ada Kesempatan Dimana Bapak Usu Bisa Dihantar Ke Gereja Penfui Lalu Di Sana Merayakan Perayaan Ekaristi Bersama Dengan Umat Di Sana Di Penfui Juga Umat Keserah Gatuni Flores Itu Banyak Yang Hadir Di Sana Saya pikir Seluruh Proses Kemarin Ketika Beliau Harus Meninggal Di Jakarta Kemudian Dibawa Menuju Ke ED Melalui Kupang Itulah Perjalanan Rahmat Tuhan Memang Ini Sosok Besar Ini Seorang Pemimpin Umat Yang Hebat Yang Memang Dicintai Oleh Umatnya Yang Ada Di Kuskuban Agung ED Maupun Yang Di Diaspora Diaspora Jabodetabek Dan Diaspora Di Kota Kupang Dan Sekitarnya Ya Betul Betul Ya Lalu Kemudian Sampai Ke Kota ED Luar Biasa Masyarakat Penuh Tumpah Luar ED Benar-benar Kayak Menghentikan Aktifitasnya Khusus Untuk Menyambut Jenasa Beliau Ya Betul Itu Saat Tiba Di Bendara Itu Sudah Umat sudah Berkumpul Di Bendara Lalu Kemudian Menanti Bapak Uskup Sepanjang Perjalanan Itu Melewati Jalan Apa Eltari Lalu Kemudian Mutar Seperti Lalu Sampai Gereja Katedral Dengan Berjalan Kaki Seperti Itu Rutenya Berarti Dari Bandara Ke Eltari Eltari Jalan Virajaya Virajaya Terus Kemudian Ke Apa Ke Noamuri Jalan Noamuri Lalu Kemudian Ke bawah Lalu Kemudian Jalan Katedral Seperti Itu Ya Dan Rangkaian Misanya Cukup Banyak Ya Kakak Romo Jadi Misah Pertama Kemudian Besoknya Di Hari Rabu Baru Ditutup Dengan Hari Kamis Dan Rangkaian Misanya Selalu Penuh Di Gereja Katedral Maupun Di Lapangannya Di Luar Tenda Yang Disediakan Oleh Panitia Itu Gereja Katedral Itu Sendiri Penuh Lalu Kemudian Dindona Lagi Apalagi Itu Lalu Sampai Dengan Malam Keempat Kemarin Itu Begitu Banyak Umat Ya Di Itulah Umat Betul-betul Ya Mungkin Dari Seluruh Seluruh Puskupan Agung END Yang Hadir Di Tempat Itu Memang Harukan Sekali Ketika Bapak Puskupan Pertama Tiba Di Masuk B Gereja Gereja Katedral Itu Terasa Sekali Suasana Kesedihan Yang Mendalam Dan Itu Yang Dirasakan Oleh Seluruh Umat Ya Itu Itu Semua Sudah Lalu Kemudian Umat Biarawan Biarawati Semuanya Sudah Hadir Dalam Gereja Itu Ya Memang Menyedihkan Memang Suasana Dukah Di Alami Betul Saat Itu Saya Lihat Pastor-Pastor Muda Ada Romo Rudolf Eka Ada Romo Rudi Muga Yang Secara Khusus Untuk Mengangkat Jenasah Peti Peti Beliau Dan Pastor Cukup Banyak Lebih Dari 100 Pastor Romo Waktu Itu Di Pemakaman Ya itu Pastor Sebagian Besar Dari Yang Berkarya Di Khusus Kepan Agung Inde Termasuk Pastor Di Lembaga Mereka Hadir Saat Itu Baik Saat Penerimaan Bapak Khusus Kep itu Maupun Pada Saat Perayaan Ekaristi Misarekuem Lalu Peringatan Empat Malam Kemarin Itu Banyak Pastor Yang Hadir Disana Ya Itu Ya 200an Lebih Apalagi Kalau Perayaan Ekaristi Misarekuem Kemarin Tidak Hanya Imam Dari Khus Kepan Agung Inde Tetapi Dari Maumere Juga Ada Dari Ruteng Juga Ada Ya Mereka Hadir Ya Ada Ikatan Batin Antara Mereka Dengan Bapak Uskup Karena Mereka Itu Juga Kan Banyakan Pastor Pastor Itu Anak Dampingan Dari Bapak Uskup Selama Bapak Uskup Berkarya Di Tahun Orientasi Rohani Turlela Di Maumere Yang Menjadi Pendamping Di Sana Jadi Mereka Sangat Mengenal Sosok Bapak Uskup Ini Sehingga Ketika Mereka Menerima Berita Ini Ya Pastinya Mereka Juga Turut Berduka Lalu Kemudian Mereka Perusahaan Mengikuti Perayaan Perayaan Pada Misal Requiem Baik Kalau kita Lihat secara Umum Artinya Bapak Uskup Ini Memang Penugasan Awal Sejak Beliau Jadi Ditabiskan Pastor Di Tahun 80 Berapa Beliau Jadi Pastor Pastor Tabiskan Menjadi Imam Ya Ditabiskan Menjadi Imam Tahun 11 12 Mei 1980 80 ya Ya Tahun 80 Dan Langsung Di Rumah Lela Di Tahun Orientasi Lela Beliau Betul Betul Ya Langsung Ditempatkan Di sana Tugas Awalnya Sebelum Ke Filipina Untuk Mengikuti Kursus Formasi Pastoral Di sana Ya Lalu Kembali Lagi Menjadi Pemimpin Tahun Orientasi Rohani Di Lela Lalu Kemudian Menjadi Wakil Direktur Puspas Menjadi Direktur Puspas Lalu Kemudian Ditabiskan Menjadi Uskup Ya Uskup Momere Saat itu Sebelum Ke Inde Ya Dan Secara pribadi Beliau Memang Sangat Sederhana Ya Kalau saya Melihat Artinya Bapak Uskup Tidak Ada kekurangan Kalau Islah Menampilkan Diri Dengan Barang Barang Duniawi Yang Luar biasa Bisa lah Beliau Tapi Beliau Menampilkan Apa Adanya Baju Yang Begitu Begitu Saja Kaka 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 Sosok Keseharian Bapak Uskup Betul Sekali Bapak Uskup Tampil Ya Memang Kesederhanaan Itu Nampak Sekali Orang Dengan Apa Adanya Bapak Uskup Dengan Yang dimiliki Itulah Yang Bapak Uskup Gunakannya Bahwa Ruang-ruang Untuk Bisa Mendapatkan Suatu Yang Lebih Selalu Ada Untuk Seorang Uskup Apalagi Dengan Relasi Relasinya Seperti itu Tapi Bapak Uskup Tetap Dengan Semangat Hidup Sederhana Itu Nampak Sekali Di sana Dan itu Yang kelihatan Menjadi Contoh Panutan Untuk Para Imam Juga Biarawan Biarawati Dan Lain-lain Dan untuk kami Juga Kakak Romo Jadi Artinya ketika Seorang Bapak Uskup Yang Luar biasa Itu Dengan segala Kemampuan Bisa saja Mau menunjukkan Bahwa beliau Seorang pemimpin hebat Untuk mengenakan Baju yang Branded Misalnya Itu sangat mungkin Tapi beliau Tidak lakukan itu Hal yang lain Juga yang beliau Tunjukkan adalah Di pola makan Saya beberapa kali Ikut makan Bersama dengan beliau Benar-benar Sangat menjaga Sehingga beliau Secara berat badan Porsinya Beliau sangat ideal Menurut saya Tidak gemuk Pas lah Artinya yang kemudian Menjadi Bagi kami Anak muda yang Saat ini Dan Obesitas Kayak kami Jadi malu hati Kalau dekat-dekat beliau Ya betul Makan minum Bapak Uskup Juga Di Apa betul Oleh Bapak Uskup Sendiri Bapak Benar-benar Memperhatikan itu Pola Pola makan itu Khususnya di Pengalaman kami Lihat di Rumah Keuskupan Ya Bapak Uskup menikmati Makanan Yang ada itu Yang ada itu Menikmati Dengan suasana Semangat Dengan suka cita Dengan kegembiraan Itu Yang kelihatan Membuat Dan melihat Bapak Uskup Ketika makan Dia benar-benar Menikmati makanan itu Yang ada itu Tidak banyak Menuntut Banyak hal juga Yang Untuk makan Minum dari Bapak Uskup ini Yang ada Artinya yang Sehat untuk dia Yang baik untuk Bapak Uskup Itulah Yang Bapak Uskup Nikmati Makanan itu Ya itu yang saya lihat Beberapa kali Kami pernah Misa Natal Malam Natal Di Raja Wawo Kakak Romo Saya Guntulan pas pulang Kampung Di meja itu Tersedia sangat banyak Namanya kita Kalau Apalagi Bapak Uskup Datang ya Umat benar-benar Memberikan yang terbaik Buat pimpinannya Sangat lengkap Tapi Belewanya Yang ngambil Benar-benar Seperlunya Ikan bakar sedikit Benar-benar Beliau menghargai Yang ada Tapi Untuk tahu Batasan mana Makanan yang secukupnya Itu Itu keren sekali Kak Romo Menurut saya sih Sebagai orang yang Sangat senang makan Enak Tapi Lihat Bapak Uskup Pilih-pilih itu Jadi karena malu hati Untuk ngambil Yang banyak lagi Betul Betul Itu ya Bapak Uskup Memang senangnya juga Makanan-makanan Yang Lebih banyak Apa Apa Jus lah Minuman-minuman itu 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 Hobinya Bapak Uskup Sehingga Kalau misalnya Ke Proki-proki Ada umat tanya Ya Setelah apa Yang Bapak Uskup senang Ya Bapak Uskup ini Yang adalah Yang disiapkan itu ya Itu pasti Bapak Uskup Menikmati Makan Ya Yang pentingnya Yang melengkapi itu juga ya Baiklah Setiapkan juga Dengan Jus Macam begitu Buah-buahan Untuk Bapak Uskup Itu yang Bapak Uskup senang lah Artinya beliau tuh Sangat tidak mau merepotkan Umatnya sendiri Itu yang Salah satu kehebatan Yang beliau contohkan Ya Betul Betul Ya Kakek Romo Ini kita Dengan Moto Uskup Keuskupan Moto Moto beliau Sebagai Uskup Itu ada Predika verbum Opportune Importune Wartakanlah Kabar baik Atau Injil Atau Sabda Tuhan Meskipun Baik Atau buruk Waktunya Bagaimana Beliau Memahami Atau Menjalankan Moto itu Dalam Keseharian Yang Kakak Romo Lihat Dalam 13 tahun Dekat Dengan beliau Waktunya Benar-benar Berusaha untuk Menghidupi Motonya itu Semangat itu Tinggi sekali Untuk Melayani umat Dan Memwartakan Ya Kehadiran Sebagai Imam Sebagai Uskup Tentu Memwartakan Tuhan Dan Firman Dan Dan Nampak Jelas Dalam Berbagai Situasi Bapak Busu Berusaha Untuk Menghidupi Motonya Itu Termasuk Juga Pada Saat-saat Dia Sedang Dalam Kondisi Tidak Baik-baik Pun Bapak Busu Punya Semangat Besar Sekali Untuk Menjalani Tugasnya Itu Mungkin Dengan Kuatan Motonya Itu Dalam Berbagai Situasi Selalu Tadi Seperti saya Katakan Terbuka Sekali Untuk Menerima Permintaan Permintaan Lalu Kemudian Konsisten Dengan Jadwal Dan Tugasnya Yang Sudah Disiapkannya Selalu Berusaha Untuk Sana Mungkin Dengan Semangat Itu Yang Bapak Busu Meliki Makanya Bapak Busu Terusaha Untuk Itu Ya Aku Salah Satu Legasi Atau Warisan Yang Kita Kenang Dari Bapak Buskup Adalah Beliau Rutin Mengirimkan Para Pastor Muda Untuk Studi Baik Itu Di Luar Negeri Maupun Di Jakarta Di Dalam Negeri Untuk Menimba Ilmu Yang Pada Akhirnya Balik Ke Ke Uskupan Agung Untuk Mewartakan Lain Apa Yang Kakero Melihat Dari Salah Satu Legasi Ini Membapak Busuk Memberikan Perhatian Sekali Berhubungan Dengan Pendidikan Pembinaan Lanjut Untuk Para Imam Khususnya Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan Bawasan Dan Kemudian Setiap Peluang Yang Ada Itu Bapak Busuk Proleh Lalu Kemudian Perencana Bapak Busuk Selalu Mengirimkan Imam Imam Untuk Menjalan Melanjutkan Studinya Baik Di dalam Negeri Maupun Di luar Negeri Dengan Jenjang Pendidikannya Saat ini Sesuai Dengan Kebutuhan Kebutuhan Baik Di lembaga Terutama Maupun Untuk Karya-karya Pastral Memperkuat Misalnya Di Di Lembaga Pastral Di Puspas Memperkuat Di Lembaga Lembaga Seperti Sipar Seminari Saya melihat Bahwa selama Masa Kepemimpinan Bakus Memberikan Perhatian Sekali Untuk Ini Untuk Meningkatkan Pengetahuan Bawasan Untuk Para Imam Itu Semua Juga Untuk Untuk Kepentingan Pastral Yang Kebutuhan Saat ini Dibutuhkan Imam yang Memiliki Pengetahuan Pengetahuan Yang Menunjang Untuk Karya Pastoral Itu Sendiri Memang Banyak Hal Dibantulah Kehadiran Imam-imam Untuk Apa yang Mendapat Ilmu Pada Bagian-bagian Mereka Masing-masing Sejumlah Pastor Tadi Dikirimkan Ada yang Belajar Hukum Dan Contohnya Roma Evan Lando Dan Roma Emanuel Natalis Belajar Hukum Di Trisakti Kemudian pulang Membenahin Beberapa hal Berkaitan dengan Tanah-tanah Yang Masih Bermasalah Di Keuskupan Agung Ede Dan Dibenahin Oleh Keuskupan Seperti itukah Tujuan Bapak Uskup Mengirimkan Pastor-pastor Muda Kita Untuk Belajar Di Jakarta Maupun Di kota-kota Lain Termasuk Di luar negeri Betul Betul Itu Semuanya Bertolak Dari Kebutuhan Saat ini Keuskupan Saat ini Selain di Bidang Hukum Baik Hukum Sipil Maupun Hukum Gereja Itu juga Di bidang-bidang Lain Bidang Pastoral Tentunya Lalu Kemudian Ada Bidang Ekonomi Mana Jemen Juga Lalu Kemudian Untuk Kebutuhan Komsos Komunikas Sosial Juga Itu Ada Imam Yang Saat ini Sedang Disiapkan Sedang Menjalani Studinya Di Jakarta Lalu Kemudian Untuk Kebutuhan Kebutuhan Lembaga-lembaga Seminari Itu Lalu Kemudian Di Setipar Kalau Diseminarikan Dengan Sekarang Tuntutan Sekarang Dengan Kualifikasi Pendidikan Latar belakang Pendidikan Tertentu Seperti Kalau Misal Di bidang Matematika Jadi Itu Mesti Adalah Terbelakang Studinya Disana Jadi Ada Beberapa Bidang Itu Juga Untuk Kebutuhan Terkait Dengan Apa Ya Peningkatan Kualitas Sekolah Itu Sendiri Baik Distipar Dengan Tuntutan Akreditasinya Seperti Itu Sehingga Ada Beberapa Imam Juga Yang Disiapkan Untuk Ambil Studi Program Program Baik Lisensia Maupun Doktoral Di sana Itu Jadi memang Masa ini Boleh dikata bahwa Bapak Bernat Memberikan Perhatian Untuk Peningkatan Kualitas Ilmu Pengetahuan Keterampilan Juga Ada Beberapa Imam Juga Yang Mendapat Kursus Kursus Di Bidang Dan Kita Tahu Kak Romo Itu Tentu Saja Berdampak Berdampak Pada Biaya Peban Dana Yang Harus Dikeluarkan Mekanisme Seperti Itu Apakah Dalam Bentuk Kerjasamaka Dengan Kampus Atau Seperti Apa Yang Dilakukan Beliau Apakah Beliau Melakukan Lobby Lobby Dan Sehingga Rekan-rekan Pastor Muda Kita Tadi Belajar Di Jakarta Atau Belajar Di Kota-kota Lain Termasuk Di Luar Negeri Mendapatkan Kemudahan Kemudahan Dalam Soal Pembiayaan Seperti Apakah Kak Romo Betul Dengan Seperti Itu Mekanisme Kerjasama Itu Yang Yang Betul Dibangun Oleh Bapak Uskuk Dengan Pihak-pihak Lain Dengan Lembaga-lembaga Selain Bahwa Tetap Dari Kuskupan Sendiri Itu Harus Mempersiapkan Itu Itu Semua Kan Juga Dukungan Dari Yang Utama Dari Umat Sendiri Melalui Kuskupan Sendiri Kerjasama Kerjasama Dengan Lembaga-lembaga Itu Juga Nampak Sekali Untuk Maksud Itu Baik Yang Di Negeri Di Jakarta Misalnya Sekarang Ada Romo Oyen Yang Lagi Belajar Di Binus Untuk Nanti Bantu Di Komsos Ya betul Persiapan Romo Oyen Sendiri Nanti Di Komsos Lalu Kemudian Ada Romo Angki Di sana Ada Romo John Kenal Ada Ada Romo Rui Sekarang Mereka Ada Empat Orang Sekarang Di Jakarta Di Sana Ya Siap Siap Kaka Romo Secara Umum Itu Yang Benar-benar Legasi Yang Ditinggalkan Oleh Beliau Dan Apa Beliau Tunjukkan Hasilnya Nanti Pada Waktunya Untuk Pengembangan Iman Umat Hal-hal Lain Lagi Apa Yang Bisa Kita Kenang Dari Sosok Bapak Uskup Yang Mungkin Romo Safri Bisa Bagi Kepada Kita Semua Di Podcast Orang Kita Ya Memang Ada Banyak Hal Yang Bisa Dikenang Dari Bapak Uskup Pentingan Karya Pastoral Itu Sendiri Kemarin Sebelum Bapak Uskup Mengalami Kondisi Yang Terakhir Itu Itu Sempat Ada Muspas Lalu Kemudian Sidang Lintas Itu Itu yang Menentukan Arah Pastoral Di Kuskupan Sehingga Di sana Di Hasil Pergumulan Dalam Pertemuan Bersama Itu Lalu Kemudian Dihasilkan Apa Arah Dasar Dari Pastoral Yang Memberikan Perhatian Fokus Pada Benah-benah Sistem Dan Mekanis Bekerja Dan Juga Keluarga Astral Keluarga Itu Sendiri Dengan Program-program Yang Sudah Disusun Secara Bersama Di Sidang Lintas Supaya Kelanjutan Dari Sidang Dari Muspas Lalu Program-program Itu Disusun Bersama Di Sidang Lintas Jadi Bapak Sudah Menyiapkan Itu Semua Untuk Kemudian Untuk Kemudian Dilanjutkan Saat Sekarang Ini Itu Hal Yang Berharga Sekali Yang Mungkin Yang Bisa Dikenang Dari Bapak Uskup Lalu Kemudian Struktur Pastoral Yang Bapak Uskup Sudah Siapkan Saat Ini Lalu Kemudian Untuk Kemudian Diteruskan Lalu Kemudian Ada Hal-hal Lain Juga Yang Bapak Uskup Sedang Menyiapkannya Itu Termasuk Juga Untuk Kegiatan Kegiatan Pendalaman Iman Untuk Meningkatkan Mektu Iman Umat Dan Lain Dengan Menyiapkan Serana-serana Yang Menunjang Yang Mendukung Untuk Maksud Itu Nah Sebelum Bapak Pergi Ini Bapak Sedang Berusaha Untuk Membangun Dua Taman Doa Yang Untuk Maksud Itu Baik Baik Di Kuskupan Ini Maupun Ada Di Proki Di Prokisaga Sedang Berjalan Dan Untuk Saya kira Itu yang Bisa Dikenang Dari Bapak Uskup Dan Itu Tentunya Akan Terus Dilanjutkan Sehingga Itu Menjadi Suatu Persembahan Terbaik Nantinya Untuk Bapak Uskup Nanti Dan Terutama Untuk Umat Di Kuskupan Ini Itu Lalu Kemudian Yang bisa Pelajari Dari Bapak Itu Soal Apa Ya Kegembalaannya Itu Sendiri Yang Ya Bapak Sudah Berusaha Sudah Berusaha Untuk Menjadi Bapak Yang Baik Bagi Kembala Yang Baik Bagi Seluruh Umat Di Kuskupan Ini Sendiri Memang Ada Sejumlah Halah Yang Boleh Dikatakan Yang Bisa Dikenang Dari Bapak Uskup Itu Sendiri Ya Itu Jadi Kita akan Terus Mengenang Kebaikan Kebaikan Beliau Legasi Legasi Beliau Dan Sembari Menunggu Mendoakan Semoga Pada Waktunya Nanti Kita Mendapatkan Uskup Baru Yang Dipilih Oleh Bapak Dewan Keuskupan Nanti Oleh Bapak Paus Pada Waktunya Dan Saat Ini Sudah Ada Administrator Yang Ditunjuk Untuk Memimpin Sementara Keuskupan Romo Daslan Bagaimana Peran Administrator Yang Diatur Oleh Hukum Kanonik Kek Romo Nanti 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 Memang Kemarin Ada Pertemuan Mungkin Dari Sisi Hukum Gereja Mereka Akan Menjelaskannya Itu Ya Dia Menjalankan Tugas Yang Sudah Dimulai Melanjutkan Tugas Sudah Dimulai Oleh Bapak Uskup Saat Ini Sambil Mempersiapkan Menguatkan Umat Kemudian Nanti Mendapatkan Nanti Pada Waktunya Untuk Mendapatkan Imam Uskup Yang Yang Baru Ya Untuk Terus Menjalani Koordinasi Pastoral Supaya Terus Berjalan Di Kuskupan Agung Ende Nanti Administrator Akan Dibantu Koordinator Koordinator Baik Yang Ada Di Kepikapan Kepikapan Juga Nanti Sampainya Ke Proki Proki Baik Kekaromo Terima kasih Banyak Atas Waktu Yang Diberikan Sharing Berbincang Dengan Kami Di Podcast Orang Kita Kita Akan Kenang Mendoakan Beliau Bapak Uskup Kita Yang Tercinta Monsignor Vincent Si Potokota Yang Dalam Belasan Tahun Terakhir Ini Menjadi Gembala Kita Uskup Agung Kita Di Uskupan Agung Ende Kami Terima kasih Banyak Kakak Romo Safri Tonda Ekonom Yang Pastor Yang Detik Detik Akhir Mendampingi Beliau Di Sinkarolus Jakarta Sampai Di Hari Terakhir Beliau Kembali Berpulang Kepada Sang Kalik Pada Tanggal 19 November 2023 Kami Doakan Semoga Kakak Romo Safri Tonda Sehat Selalu Bersama Dengan Seluruh Penghuni Wisma Kuskupan Dindona Bersama Seluruh Pastor Di Tiga Kevikepan Enden Berjawa Dan Semoga Selalu Semoga Iman Umat Kuskupan Agung Enden Senantiasa Dikuatkan Meskipun Dalam Suasana Duka Dengan Berpulangnya Monsenyor Closing Statement Kak Romo Untuk Podcast Orang Kita Minta Tetap Minta Doanya Buat Bapak Uskup Biar Bapak Uskup Mendapat Tempat Yang Layak Bersama Dengan Para Kudus Di Surga Kita Mendoakan Untuk Perjalanan Karya-karya Astrali Kuskupan Agung Enden Biar Semuanya Tetap Berjalan Dan Juga Untuk Seluruh Umat Biar Rumat Tetap Teguh Dalam Menjalani Semangat Dalam Menjalani Tugas Masing-masing Dan Terlibat Aktif Dalam Karya-karya Di Gereja Baik Di Proki Maupun Di Kepikipan Ataupun Juga Di Kuskupan Terima kasih Untuk Podcast Mudah-mudahan Ini Menjadi Sarana Pewartan Yang Baik Sekali Untuk Seluruh Umat Dalam Rangka Untuk Berikan Edukasi Dan Juga Wawasan Wawasan Yang Baik Dan Juga Untuk Menguatkan Semua Yang Mengikuti Acara Ini Terima kasih Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Menguatkan Iman Umat Di Kuskupan Ini Ya Itu Terima kasih Banyak Kake Romo Terima kasih Banyak Demikian Podcast Orang kita Bersama Romo Safritunda Ekonom Pada Kuskupan Agung Inde Kita Akhiri Dengan Doa Semoga Monsinyur Sensi Potokota Berada Dalam Kebahagiaan Surgawi Bersama Bapak Di Sorga Terima Kasih